Sesampainya surat ini ke kamu, wahai istriku, maka jatuhlah talakmu yang ketiga. Seiring berjalannya waktu, surat itu tidak sampai-sampai ke istrinya, karena surat cerai itu ditahan oleh adik ipar teman saya itu. Pertanyaannya, Buya, apakah jatuh talaknya, meski surat itu belum sampai ke istrinya? Perceraian ada di dalam Islam untuk sebuah solusi. Solusi terakhir, amputasi itu terakhir, kan begitu ya? Jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, punya masalah dikit cerai. Ya, saya minta cerai itu adalah mohon maaf ibu-ibu, karena lembut hatinya, sehingga dapat beban sedikit. Kemudian kosa katanya itu karena sudah dibungkus sama cinta itu jadi sempit, jadi dikit-dikit cerai saja. Cuman sebetulnya artinya bukan cerai, Pak. Artinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah izin bertanya. Seorang teman pernah minta pendapat ke kami tentang talak yang dijatuhkannya melalui surat pada istrinya yang lafadnya, sesampainya surat ini ke kamu, wahai istriku, maka jatuhlah talakmu yang ketiga. Seiring berjalannya waktu, surat itu tidak sampai-sampai ke istrinya, karena surat cerai itu ditahan oleh adik ipar teman saya itu. Pertanyaannya, Buya, apakah jatuh talaknya, meski surat itu belum sampai ke istrinya? Abuya yang kami muliakan, jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jawabannya gampang, endeng. Cuman yang perlu kami hadirkan adalah, jangan dikit-dikit cerai. Hidup itu perlu upaya untuk bisa berdamai. Kalau masalah dalam rumah tangga itu selalu ada, akan tapi segera terselesaikan. Permasalahan selalu ada, perbedaan pendapat. Karena kalau tidak ada, yang tidak ada masalah, nanti kalau Anda sudah masuk surga sama suami Anda, sama istri Anda. Selagi di dunia seperti itu ada, perselisian, maka kehebatan Anda adalah menahan amarah Anda untuk tidak menyerang pasangan. Ini kemenangan, kelembutan, keindahan. Kalau masalah selalu ada, mana yang tidak ada masalah? Baginda Nabi dalam rumah tangganya ada masalah. Tapi jangan berarti menuju perpisahan. Kalau kita gambarkan irama hidup, permasalahan dalam hidup itu seperti lapar Anda. Makanan sebanyak apapun, kalau tidak lapar, enak tidak? Tapi Anda jangan berusaha untuk berlapar-lapar. Akan Anda datang tiba-tiba lapar, lalu Anda ingin makan. Sehingga setelah lapar, makan enak. Sebetulnya dalam keluarga itu ada, mungkin tiba-tiba kita ngomong, ada seorang suami ngomong kok tidak enak. Istri mencoba untuk bisa menahan, kok ngomong gitu suamiku? Ternyata itu adalah bahan koreksi. Oh rupanya yang salah aku, ya betul. Subhanallah, pantesan suamiku marah. Karena bajunya belum saya setrika, rupanya Allah. Suami pulang cemberut istrinya. Oh Allah, kenapa ya? Tidak usah langsung marah. Rupanya apa? Istri yang ngidam hanya minta belikan permen, tidak dibelikan, lupa. Karena kecil. Permen, dia belikan yang gede. Magic Com. Karena senang makan barangkali. Jadi, jangan gampang dianggap sebagai sebab perpisahan, dikit-dikit cerai. Cerai, cerai. Nah itu dalam hidup itu jangan dikit-dikit mengarah kepada perceraian. Sehingga cerai itu ada cerai satu untuk belajar. Cerai dua untuk belajar. Bahkan dalam cerai satu, seorang perempuan boleh berdandan di depan suaminya. Tinggal satu rumah. Pokoknya tidak boleh hubungan. Udah andan yang cantik biar suaminya nyesel nyerainya. Balik lagi, rujuk dong. Jadi, boleh. Jadi, cerai satu selagi masa indah. Boleh seorang istri. Tampak lebih cantik dari sebelumnya. Akhirnya tertarik suaminya. Rujuk kembali. Kayaknya ternyata cantik-cantiknya waktu mau dirujuk saja, rujuk. Rujuk, lecek lagi. Repot nanti. Tidak begitu dong. Baik. Jadi seperti itu perceraian. Tapi kemudian juga. Bukan berarti perceraian dalam Islam adalah kehinaan. Jadi, sebagian orang-orang kan. Ini biasanya laki-laki. Laki-laki yang sudah dolim sama istrinya. Alasanya, Demi Allah. Saya tidak akan mencerai kamu karena mencerai adalah dibenci oleh Allah. Lenti yang dolim tidak mencerai. Sebetulnya karena dia menikmati istrinya, numpang istrinya. Jadi, kalau mencerai tidak mau. Katanya apa? Kalau mencerai adalah haram, dolim. Bagi inti sudah wajib. Kenapa itu? Dolim sama istri inti. Jadi, perceraian itu kadang menjadi sebuah keharusan atau sebuah solusi. Mungkin orang ini baik semuanya. Dalam irama, hidup saling mencintai karena Allah. Sebab ada permasalahan yang mungkin susah untuk disurai. Tidak, jangan sampai menjadi sebab permusuhan. sehingga muncullah perceraian yang indah. Imsak bimafru otasrih be'esan. Ini harus pahamkan. Jangan seperti mohon maaf, ada satu agama mengatakan menikah sekali. Sampai kapanpun tidak ada percera. Ya, tidak bisa begitu. Perceraian ada di dalam Islam untuk sebuah solusi. Solusi terakhir. Amputasi itu terakhir. Kan begitu ya? Jangan dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai. Punya masalah dikit cerai. Biasanya yang minta cerai itu adalah mohon maaf ibu-ibu. Karena lembut hatinya sehingga dapat beban sedikit. Kemudian kosa katanya itu karena sudah dipungkus sama cinta itu jadi sempit. Jadi dikit-dikit cerai saja. Cuman sebetulnya artinya bukan cerai pak. Artinya begini. Abang cerai saja kalau gini. Bukan cerai sesungguhnya. Kalimatnya cerai tapi maksudnya abang berubah dong. Gitu loh. Jadi anda jangan pokoknya anda kaum pria jangan percaya omongan perempuan minta cerai. Itu kaya kosa katanya saja terbatas dia. Saya paham perempuan kan begitu. Ong sebetulnya setiap minggu diajak keluar sama suaminya. Rupanya minggu berapa ini hanya tiga minggu ini karena suaminya ngelembur. Sekarang akhirnya tidak dibawa. Keluar jalan-jalan. Apa kata? Sama sekali tidak pernah dibawa kemana-mana. Berlebihan. Karena ungkapan cintanya yang dalam. Rasanya yang dalam. Jadi tolonglah jangan gampang percaya dengan perceraian permintaan cerai seorang perempuan. Itu tidak minta cerai sesungguhnya. Kemudian tadi ini kita perlu bahas. Kemudian seorang laki-laki tidak akan menjatuhkan cerai kecuali dibikirkan yang matang. Makanya hak cerai diberikan kepada kaum pria untuk berpikir. Bukan kepada kaum wanita yang hanya mengandalkan emosi cinta kelembutan hati. Jadi berikan laki-laki. Makanya laki-laki juga mencerai jadi perempuan itu. Nah kemudian cara mencerai tadi ini. Gini loh ya cerai itu gampang. Tapi jangan biasa. Cerai itu guyonannya jadi loh ya. Nikah guyonannya jadi. Cerai guyonannya jadi. Jangan main-main cerai. Hati-hati. Cerai anda nyesel. Cerai jadi haram. Tidak digauli jadi haram dan seterusnya. Nah kalau mencerai pakai tulisan itu namanya kinayah. Jika misalnya seorang laki-laki berkata engkau aku cerai lewat whatsapp atau lewat surat. Engkau aku cerai lewat surat. Maka tidak akan jatuh cerai kecuali diniatkan. Tapi kalau bunyinya begini jika engkau membaca surat ini maka engkau tercerai. Ini bukan kinayah dalam suratnya. Tapi taklik menaklik mengikat mencerai seperti jika kau keluar pintu maka kau akan tercerai. Makanya istrinya kalau membaca surat itu jika engkau membaca surat ini atau jika surat sampai kepadamu dan kau baca maka engkau tercerai. Lekau sang istri baca beneran maka tercerai. Ini sampai ada guyonan. Cuma karena istrinya alim fakih dapat surat ini enggak enak dari suaminya. Suruh baca adiknya adiknya baca adiknya baca isinya jika engkau baca surat ini kau tercerai. Oh yang baca adiknya dia denger enggak jatuh cerai. Karena dia pinter dia ustadah yang fakih dia jadi enggak bisa dicerai sama suaminya. Maksudnya kalau kayak tadi disimpan sama iparnya ya enggak jatuh dibakar sekalipun enggak jatuh cerai. Kenapa? Tidak terbukti sang istri membacanya tidak terbukti surat cerai sampai kepada sang istri. Seperti itu bahasan fikirnya. Masalah ini jangan gampang cerai-cerai tidak elok cerai itu. Cuma cerai itu ada dalam Islam adalah untuk sebuah keindahan. sebuah keindahan. Seperti kisah pada zaman sahabat Nabi waktu hijrah ke Makkah. Ada wanita dicerai untuk kemuliaan. Memuliakan orang-orang yang ada dari muhajirin. Jadi adalah kemuliaan ada jadi jangan dianggap perceraian. Yang enggak boleh adalah dolem dalam perceraian. Enggak ada sebab enggak ada apa enggak ada tujuan. Sebab namanya hati kadang-kadang baik dengan baik itu adalah tidak ketemu. Baik dengan baik tidak ketemu bukan apa. Mungkin terlalu dalam cintanya. suami pengennya terus ketemu istri. Istrinya masih punya tugas. Banyak kerja. Hajat suaminya tinggi atau sebaliknya. Sehingga jarang bertemu sehingga ada kerinduan yang dalam menjadikan suka emosi. Maka dalam keadaan semacam itu tasrih bi-ehsan perpisahan dengan cara yang baik adalah satu solusi. Jadi jangan dianggap perceraian adalah jelek. Percayaan dalam Islam adalah untuk sebuah solusi. Untuk sebuah kebaikan agar tetap terjadi cinta sehingga kita menemukan sampai hari ini ada orang berpisah sudah tidak suami istri tapi ternyata masih sama-sama baik itu ada. Karena Allah. Karena pernikahan karena Allah. Itu yang dikisarkan Nabi termasuk nanti orang yang akan dapatkan terlindungan khusus dari Allah bertemu karena Allah berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah berpisah karena Allah. Allah yang bisa Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaih wa'ala'alih wa sahb